Masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah pemilu saudara DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara membantah nama Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dan juga Once Mekel ikut dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada November nanti. Sekretaris DPD-PDIP Sumatera Utara Sutarto menyebut saat ini baru ada 5 orang yang sudah mengambil dan mengembalikan formulir calon Gubernur Sumatera Utara di DPD-PDIP. Salah satunya adalah mantan Gubernur Edy Rahmayadi. Sedangkan untuk nama Ahok dan juga Once Mekel belum mengambil formulir pendaftaran. Sampai hari ini kami belum menerima bekas apapun terkait dengan dua nama itu. Apapun terkait dari Pak Basuki Purnama maupun dari Once. Sampai hari ini kami belum mendapatkan kompirmasi dan belum mendapatkan bekas atau dokumen yang memang memenuhi ketentuan dari tahapan sesuai mekaniswa partai. Terima kasih. Terima kasih.